selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati amin kita lanjut membaca selamat menikmati Allahumma soli solatan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati amin selamat menikmati 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 Kita lanjutkan sekarang, pengamalan Pancasila, sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara pengamalannya? Kita lihat di sini yang pertama adalah saling menghormati antarumat beragama. Jadi kita tidak belum egois ya anak-anak, kita harus tetap bisa berdampingan dengan agama-agama yang lain yang ada di Indonesia. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak untuk menganut satu agama tertentu. Apabila teman kita sudah menganut agama Kristen Protestan, tidak boleh kita memaksa untuk dia masuk ke dalam Islam. Akan tetapi, kalau mereka tertarik dengan agama Islam, kita boleh memberitahunya. Tapi kita tidak boleh memaksa, kamu harus masuk agama saya, itu tidak diperkenankan. Yang ketiga adalah rajin beribadah. Yang keempat, bekerjasama antar pemeluk agama. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk beribadah. Dan yang berikutnya, yang keenam, memberikan kesempatan kepada orang lain merayakan hari besar keagamaan. Jadi, kita harus saling menjaga. Misalkan, si teman kita melaksanakan hari rayanya hari raya natal. Kita tidak boleh menghina, hari raya apa hari raya natal itu? Tapi kita harus tetap menghormati. Oh iya, hari rayamu hari raya natal. Hari rayaku hari raya idul fitri. Nah, itu harus kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Tidak boleh egois dengan agama kita sendiri. Baik, yang berikutnya adalah nilai-nilai Pancasila pada sila kedua. Yang pertama adalah perdamaian. Yang kedua, persamaan derajat. Yang ketiga, menghargai hak asasi manusia. Yang keempat, solidaritas antar sesama manusia. Kemudian, pengamalan Pancasila, sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Apa contohnya? Yuk kita simak. Yang pertama adalah tidak berbuat semena-mena terhadap orang lain. Karena kita harus sama-sama menghormati. Yang kedua, peduli terhadap sesama. Seperti pada alam-alam seperti ini, banyak orang yang terkena sakit COVID-19. Nah, saat orang yang terkena sakit COVID-19, kita harus isolasi mandiri. Karena biar tidak menularkan kepada orang lain. Saat tetangga, teman, saudara kita melaksanakan isolasi mandiri, kita harus tetap peduli, kita harus bisa memberikan mereka bantuan makanan. Misalkan, kita tetap harus bisa memberikan bantuan vitamin, bantuan doa, bahkan bantuan semangat, support supaya mereka cepat sehat. Walaupun kita tidak harus berhadap-hadapan atau saling dekat, tapi kita tetap masih bisa peduli dengan orang lain. Yang berikutnya, yaitu solidaritas terhadap sesama manusia. Kalau ada siapa saja yang membutuhkan bantuan, walaupun tidak satu suku bangsa, tidak satu negara, ataupun tidak satu kota, kita harus tetap bisa solidaritas memberikan rasa simpati dan empati. Yang ketiga, saling membantu dan menolong antar sesama manusia. Yang keempat, menjenguk teman atau orang yang sedang sakit. Nah, ini sama dengan yang tadi dijelaskan Bu Evi. Kemudian, mengembangkan sikap toleransi. Toleransi itu artinya apa? Saling menghormati. Misalkan, tetangga kita sedang kena musibah, kita harus menghormatinya dengan apa? Dengan memberikan bantuan. Nilai-nilai Pancasila, sila yang ketiga. Yang pertama, yaitu rela berkorban. Yang kedua, cinta tanah air. Dan yang ketiga, gotong royong. Serta yang keempat adalah persatuan dan kesatuan. Pada sila ketiga, karena bunyi sila ketiga adalah persatuan Indonesia, ini kuncinya adalah pada bela negara. Jadi bagaimana cara kita tetap mempertahankan negara kita dengan persatuan dan kesatuan antarbangsa Indonesia. Sekarang adalah pengamalan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja kira-kira bekerja sama. Contohnya, gotong royong, membersihkan lingkungan rumah dan sekitarnya. Yang kedua adalah, menggunakan produk buatan Indonesia. Bagaimana kita bisa dikatakan cinta atau bangga dengan bangsa Indonesia, sedangkan barang yang kita pakai adalah barang impor, bukan barang buatan Indonesia. Dengan kita menggunakan barang buatan Indonesia, artinya kita yakin bahwa barang-barang yang diproduksi oleh bangsa Indonesia sendiri adalah barang-barang yang berkualitas. Berikutnya, yang keempat adalah, yang ketiga maksud saya, selalu menjaga toleransi antar sesama, antar teman dan masyarakat yang berbeda suku dan agama. Nah, ini tidak boleh kita menghina orang dari suku yang lain selain Jawa. Tidak boleh kita menghina agama lain selain yang Islam. Itu tidak boleh ya. Dan yang terakhir, yang keempat adalah, menggunakan bahasa Indonesia yang merupakan bahasa nasional kita. Nah, ini kita terapkan saat kita berhubungan dengan orang banyak, atau artinya dengan orang berbagai suku. Jangan kita egois, ngomong dengan orang daerah Sunda, kita ngomong dengan bahasa Jawa. Hei, ya apa kabarmu? Nah, kira-kira mereka mengerti atau tidak? Pasti tidak mengerti. Kalau mereka tidak mengerti, bisa jadi mereka bisa jadi tersinggung. Karena dikira itu membicarakan sesuatu hal yang berhubungan dengan dia tentang negatif-negatif. Jadi, saat kita berhubungan dengan orang banyak, kita harus menggunakan bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Oke, anak-anak. Itu tadi adalah contoh atau detail dari pengamalan sila Pancasila, sila ke-1 sampai sila ke-3. Sekarang coba kalian amati gambar berikut. Nah, ini kira-kira gambar apa, anak-anak? Ini adalah gambar takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contoh yang satu orang beragama Islam membawa kitab suci Al-Quran. Yang satunya orang beragama Hindu. Ya, yang membawa kitab Tri Pitaka. yang berikutnya. Nah, coba kalian amati gambar apakah itu? Iya, betul. Toleransi kepada umat agama lain. Itu orang beragama Buddha memberikan bantuan kepada orang beragama Islam. Begitupun sebaliknya, orang beragama Islam bisa memberikan bantuan kepada orang dari agama apa saja. Lanjut. Nah, ini. Ini contoh kerukunan antarumat beragama. Ya, yang orang Islam ibadahnya ke masjid. Yang orang Kristen ke gereja. Yang orang Katolik juga ke gereja. Yang orang Buddha ke Wihara. Yang orang Hindu ke Pura. Dan yang orang Konghucu ke Kelenteng. Kita nyebutnya biasanya di sini Kelenteng. Ketiga gambar tersebut merupakan contoh perilaku yang sesuai dengan sila ke satu. Mulai dari toleransi, menghormati orang dari berbagai agama. Itu contoh dari penerapan perilaku sila ke satu. Nah, sekarang ada gambar lagi. Menjenguk teman yang sakit. Gambar berikutnya adalah membantu teman yang tertimpa musibah. Jadi, kalau ada temannya yang jatuh, temannya yang sengsara, itu ditolong. Jangan dihecek, jangan dibully. Temannya jatuh, malah diketawain. Itu salah. Harusnya teman yang jatuh, teman yang kecelakaan, teman yang mendapat musibah. Kita tolong. Jangan kita tertawakan. Gambar berikutnya adalah. Apa itu nak? Memberikan kesempatan orang lain berpendapat. Kemudian, menghormati orang tua dan menghargai pendapat orang lain. Kelima gambar tersebut merupakan contoh perilaku yang sesuai dengan sila ke dua. Berikutnya. Ini, dua gambar ini merupakan contoh pengamalan dari sila ke tiga. Yang mana itu isinya musyawarah dan saling membantu. Oke, anak-anak. Sampai di sini. Kira-kira bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Atau sudah punya gambaran? Bagaimana saya itu kalau menerapkan sila ke satu di kehidupan sehari-hari? Bagaimana saya harus menerapkan pengamalan sila ke dua dalam kehidupan sehari-hari? Berikutnya juga yang untuk sila ke tiga. Bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya sudah menerapkan perilaku yang sesuai dengan Pancasila? Nah, itu kalian sendiri yang bisa menilai. Dan apabila yang belum menerapkan hal tersebut, kalian harus berusaha sesuai dengan Pancasila. Agar menjadi ahlak yang berbudi. Luhur. Baik, anak-anak. Pembelajaran hari ini Bu Evi rasa cukup. Mudah-mudahan apa yang Bu Evi sampaikan tadi, anak-anak pahami apabila kurang jelas kalian bisa menghubungi Bapak-Ibu guru kalian. Apabila kalian masih kurang paham lagi, bisa diulang videonya. Bisa menghubungi kami supaya kalian benar-benar bisa menjadi mengerti. Mudah-mudahan ilmu yang Bu Evi berikan hari ini bisa menjadi ilmu yang barokah manfaat vidini wal'ahiro. Tetap, Bu Evi di sini berpesan. Yang pertama, utamakan disiplin waktu dalam segala hal. Misalkan ibadah, membantu orang tua, mengerjakan tugas. Tetap disiplin waktu, jangan lengah. Yang kedua, belajar sungguh-sungguh supaya mencapai hasil yang maksimal. Dan yang terakhir, tetap jaga kesehatan serta rutin berolahraga. Karena kita masih hidup di masa pandemi. Yang mana, imunitas kita harus tinggi supaya tidak terkena penyakit. Bu Evi akhiri, sebelum Bu Evi akhiri pembelajaran hari ini, kita akhiri dengan doa Kafaratul Majulis. Bismillahirrohmanirrohim. Subhanakawahumma wabihamdika. Ashadu ala ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Bu Evi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak di video pembelajaran yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.